Intro Selamat malam pemirsa kita dibuat geleng-geleng kepala atas sepak terjang si kembar Rihana dan juga Rihani Pelaku dugaan penipuan gawai iPhone bernilai miliaran rupiah Polisi butuh 22 hari untuk menangkap si kembar setelah ditetapkan sebagai DPO Belakangan diketahui nilai transaksi perbankan mereka yang terdeteksi PPATK mencapai 86 miliar rupiah Sementara itu dari dunia sepak bola penggunaan Stadion Jakarta International Stadium di Jakarta Utara Untuk ajang Piala Dunia U17 akhirnya menemui titik terang Stadion Kebanggaan Warga Jakarta ini siap direnovasi Bersama saya Reinhardt Sirait, Anda menyaksikan Sindokan Kita mulai dari informasi yang pertama Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Gerard Plate Menjalani sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan dalam pilihan